Selamat datang di video tentang pelajaran pertidaksamaan Pertidaksamaan Misalkan X lebih besar dari 3 Jadi ini X itu angka-angka yang lebih besar dari 3 Misalkan 4, 5, 6, 10, 100, 1000, dan seterusnya Bisa juga X itu 3,1, 3,001 Itu kan lebih besar juga dari 3 kan Kita bisa gambar semua bilangan Kayak gini Ini 3 Jadi X itu angka yang lebih besar dari 3 Semua angka yang lebih besar dari 3 Seperti 4, 6, 10, 100, dan seterusnya Nah sekarang di pertidaksamaan ini Kalau kalian sudah tahu kalau di persamaan Satu sisi dikali satu bilangan Sisi yang lain harus dikalikan bilangannya sama Jadi apapun yang dilakukan di sisi sebelah kiri Kalian harus lakukan juga di sisi sebelah kanan Misalkan dikalikan oleh negatif 1 Negatif 1 dikali X berapa Negatif X Nah sisi sebelah kanan juga Negatif 1 kali 3 Jadinya negatif 3 Nah tapi angkanya disini Angkanya kita sudah tahu Tapi tandanya bagaimana Lebih besar atau lebih kecil Nah ini yang harus kalian ingat Coba ya Untuk ngebayangin Saya gambar dulu sumber bilangan kayak gini Kalau ini adalah negatif 3 Dan tadi yang angka yang sudah didefinisikan X itu 4, 6, 10, 100 Coba kita masukkan disini kan 4 Kedalam X berarti jadi negatif 4 Negatif 4 itu ada disini Negatif 4, negatif 10 Negatif 10 semuanya ada di sebelah kiri kan Nah kalau ini negatif 3 Berarti Semua angka yang ada di sebelah kiri Ini artinya apa? Ini artinya negatif X Lebih kecil Dari 3 Ya kan? Sebelah kiri lebih kecil Kalau sebelah kanan lebih besar Nah ini Satu-satunya yang harus Harus kalian ingat di dalam Pertidak samaan Kalau dikatikan Pertidak samaan dikalikan oleh Bilangan negatif Maka tandanya harus Di Dibalik Apakah itu Lebih besar Menjadi lebih kecil Atau Lebih kecil menjadi lebih besar Lebih kecil Sama dengan Jadi lebih besar sama dengan Dan seterusnya Kayak gitu Itu cuma Itu aja yang gue bedain Antara pertidak samaan Dengan Persamaan Coba kita Maaf Coba kita lakukan Latihan soal ya 3X Tambah 2 Lebih kecil Sama dengan 1 Ini sisi sebelah kirinya Bisa kita Tambah Negatif 2 Negatif 2 3X Tambah 2 Lebih kecil Sama dengan 1 Kurang 2 Lebih Sama dengan 3X Lebih kecil Sama dengan Minus 1 Kemudian Sisi Kedua sisi Kita bisa kalikan Dengan Sepertiga Sepertiga Supaya kita Cuma dapat X aja Lebih kecil Dari Negatif Sepertiga Nah Itu satu cara Bisa juga Kita Pakai cara lain Misalkan 3X Satu sisi Ini kita Kurangi Satu ya Jadi 3X Tambah Satu Nah Ini lebih kecil Dari 0 1 Kurang 1 0 Kemudian Sisi ini Kita bisa Tambah dengan Negatif 3X Jadi sisanya 31 Sisi ini Juga Negatif 3X 3X Oke Nah Kalau Kalau kita Tambah Atau kurang Tandanya tidak berubah Tapi kalau kita kali Nah Kayak begini Kita kali Ini kan kita pengen tinggal dapat Dari minus 3X Kita pengen dapat X nya aja Kita perlu kalikan dengan Negatif 1 per 3 Negatif 1 per 3 Nah Kalau untuk Mengalikan seperti itu Berarti tandanya harus berubah Harus dibalik Jadi Satu Kali Negatif Satu per 3 Tandanya dirubah Dibalik Ini 3X Kali Ini X Ini X Dikali Negatif Seperti 3 Tandanya dibalik Jadi lebih besar Sama dengan Ini negatif Seperti 3 Lebih besar Sama dengan X Kalau dilihat ini X Lebih kecil Dari Negatif Seperti 3 Nah Kalau yang sebelah sini bilang Negatif Seperti 3 Lebih besar Sama dengan X Sebenarnya Ini sama aja Dua Jadi dua Apa Penulisan yang berbeda Tapi artinya sama Jadi Kalian kalau Ngerjain Di Mengerjain Pertidak saman Kayak gini Ada Hasilnya dua Gitu Ya ini Sama-sama aja Artinya Coba kita Tulis Kayak di Sungguh Bilangannya Ini kan Seperti 3 Coba kita Melihat Definisi Yang ini Minus Seperti 3 X Lebih kecil Sama dengan Kalau Lebih kecil Sama dengan Bulatannya Kita isi Sebelah kiri Kan Lebih kecil Ini bisa Negatif Satu Dan seterusnya Nah kalau ini juga kan Negatif Sepertiga Ini Negatif Sepertiga Lebih besar Sama dengan X X nya kan Di sebelah kiri Semuanya Lebih besar Sama dengan X Jadi benar Sama-sama Ya itu tadi Tentang Pertidak samaan Mudah-mudahan Kalian Bisa mengerti Dan bisa mulai Mengerjakan soal Yang ada di Buku pelajaran Terima kasih Sampai jumpa